PEMBICARA 1 Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana Dalam kesempatan tersebut Maulana menuturkan ada beberapa masukan yang diberikan oleh DPRD Kota Jambi Terkait perlunya peningkatan dan penguatan pengawasan untuk anggaran inspektoran Maulana menjelaskan untuk anggaran belanja daerah Kota Jambi tahun 2022 yakni kurang lebih 1,7 triliun rupiah Dan total pendapatan daerah Kota Jambi sebesar 1,6 triliun rupiah Yang artinya terjadi penurunan dari tahun sebelumnya Hal ini dikarenakan adanya dana transfer pusat dan untuk pendapatan asli daerah atau PAD masih relatif tinggi yakni sekitar 460 miliar rupiah Sedangkan dana transfer sekitar 1,1 triliun rupiah Dan diestimasi ada sekitar 82 miliar defisit yang akan ditutupi pemerintah Kota Jambi Di antara masukannya adalah perlunya peningkatan dan penguatan untuk pengawasan untuk anggaran inspektoran 0,75% Jadi itu kita lakukan penyesuaian sehingga total belanja kita direcanakan tahun 2022 itu 1,7 triliun rupiah Dan total pendapatan kita 1,6 triliun lebih Kenapa mengalami penurunan dibanding tahun lalu? Yang pertama pada dana transfer pusat Itu mengalami penurunan Jadi PAD kita masih relatif tinggi ya 460 miliar Namun dana transfer kita hanya 1,1 triliun saja Sehingga mengalami penurunan dan diestimasi ada 82 miliar defisit Nanti akan ditutupi super-super miliar yang lain Dalam paripurna tersebut Maulana juga menyampaikan terkait rancangan awal perubahan RPJMD Dimana saat ini sudah memasuki 2 tahun sisa jabatan wali kota Jambi Dirnya mengatakan banyak peraturan dari pusat yang juga harus disinkronkan Dan juga ada beberapa indikator yang mengalami perubahan secara drastis dampak dari pandemi COVID-19 Seperti target angka kemiskinan dan pengangguran Sehingga apabila RPJMD yang lama masih digunakan Maka di akhir masa jabatan target-target tersebut tidak akan tercapai Perubahan RPJMD ini juga termasuk penajaman program dan tema pembangunan kota Jambi Yang akan dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Sehingga angka kemiskinan di kota Jambi dapat turun dan dapat diatasi Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan